Intro Pergantian ideologi secara tiba-tiba dapat menuntun seseorang atau kelompok pada kehanjuran Ibarat bangsa Indonesia mengganti ideologi Pancasila Pemerintahan bisa menjadi kacau karena tak ada gagasan yang menjadi dasar atau sandaran Sama halnya dengan yang terjadi pada tim raksasa Barcelona Tim asal Spanyol yang dulunya terkenal dengan budaya mengorbitkan pemain dari Akademi Lamasia beberapa tahun lalu sempat terombang-ambing Bukan dari segi prestasi memang Akan tetapi, mereka sempat berganti haluan dari segi perekrutan pemain tim yang berimpas pada keuangan tim Kala mereka memutuskan untuk corcoran memboyong Ousmane Dembele, Filipe Coutinho, dan Antoine Griezmann yang secara total menguras dana hampir mencapai 400 juta euro Kurun waktu 2014 hingga 2020 penuh dengan skema naik turun bagi Barcelona Mereka memang tak pernah absen memperbarui kabinet profinya termasuk tribal di musim 2014-2015 Para penggemar juga betah menyaksikan trio MSN mempecundangi lawan dengan kerjasama yang padu Namun itu hanya sisi positifnya saja Barcelona di masa pemerintahan Josep Maria Bartomeu nyatanya menyimpan sederet cerita gelap Puncaknya adalah saat kebusukan Bartomeu terbongkar dengan beban hutang mencapai 1,35 miliar euro Di era Bartomeu inilah Barcelona dikenal melakukan perekrutan pemain secara asal-asalan Yang paling membekas tentu adalah nama Ousmane Dembele Filipe Coutinho, dan Antoine Griezmann Ketiga nama tersebut memang sangat besar sebelum bergabung dengan Barcelona Barcelona bahkan tak ragu menggelontorkan dana lebih dari 100 juta euro untuk masing-masing nama tadi Dembele contohnya Ia merupakan mutiara kala bermain untuk Dortmund Kala itu Dembele patut dijuluki sebagai salah satu wonder kid terbaik Dari 50 pertandingan yang telah dijalani Ia sukses menyarankan 10 gol dan 22 asis bagi tim kuning hitam Melihat potensinya, tak heran jika melihat Barcelona bersedia menepusnya dengan banderol tinggi senilai 140 juta euro pada tahun 2017 Secara pengaruh dan kontribusi, bisa dikatakan bahwa Dembele merupakan yang terbaik ketimbang dua nama lainnya dalam daftar ini Buktinya, Dembele mampu mencatatkan 40 gol dan 43 asis dalam total 185 pertandingan yang telah ia jalani selama di Barcelona Namun hal yang menjadi problem bagi Dembele adalah fakta bahwa ia mempunyai kaki kaca tubuhnya begitu ringkih hingga ia harus berulang kali menepi ke ruang operasi Berdasarkan statistik laman transfermarket.com Dembele total sudah mengalami cedarah selama 786 hari dan telah melewatkan 119 pertandingan selama membela El Barca sejak musim 2017-2018 Lalu bagaimana dengan Filipe Coutinho? Tak perlu diragukan lagi Namanya begitu agung di tanah Inggris saat bermain untuk Liverpool Ia merupakan salah satu playmaker terbaik di sana Ditambah lagi, pemain yang identik dengan maneuver cut inside dan finish shotnya itu sudah digembor-gemborkan ingin berpindah ke tim yang lebih besar Apalagi kala itu, Cholken Klopp belum begitu settle dengan Liverpool Pemain Brazil dan Barcelona Rasanya kombinasi resep itu hampir pas di Mujarab Mulai dari Romario, Rivaldo, Ronaldo Nazario, Ronaldinho hingga Neymar Lalu, apa salahnya mencoba Coutinho? Barangkali, dia bisa melakukan hal yang sama Bak membeli kucing dalam karung Barcelona malah kena prank Coutinho yang ditebus dengan harga 135 juta euro pada tahun 2018 tak kunjung nyetel Meski berbagai nama pelatih silih berganti menu kanginya Beragam kesempatan juga telah diberikan kepadanya Tapi sang pemain tak kunjung menunjukkan tanda-tanda positif Pada akhirnya, Barcelona nampaknya sudah mulai kehilangan kesabaran Mereka coba melepas Coutinho ke Bayern München dengan status pemain pinjaman Lihat hati ingin melihat Coutinho mendapatkan penampilan terbaiknya lagi Barcelona justru mendapatkan tamparan keras tepat di wajah mereka Kala itu, Barcelona dipecundangi Bayern München dalam malam agung UFA Champions League Seragam kebesaran Barcelona dilucuti FC Hollywood dengan skor 8-2 Yang lebih ironis lagi, Coutinho berkontribusi dengan 2 gol dan 1 asis malam itu Serupa dengan Dembele, Coutinho justru lebih akrab dengan staff medis dan dokter tim Ketimbang rekan-rekannya di Barcelona Pasalnya pemain asal Brazil ini juga punya track record cedera yang tak begitu baik Pada akhirnya, Coutinho hanya mampu menyarankan 25 gol dan 14 asis Setelahnya, ia dipinjamkan ke Aston Villa selama semusim Sebelum akhirnya dipermanenkan dengan harga 20 juta euro Nama terakhir dalam daftar ini adalah penyerang asal Perancis, Antoine Griezmann Berbeda dengan Dembele dan Coutinho, Griezmann sudah terbiasa dengan atmosfer Liga Spanyol Bersama Atleti, Griezmann selalu menjadi pilihan utama dan konsisten membukukan 2 digit goal setiap musimnya Atas dasar pertimbangan itu, Barcelona mencoba peruntungan dengan merekrut sang pemain Griezmann yang diharapkan mampu menjadi pelipur lara atas berbagai carut-marut transfer sebelumnya Justru makin memperparah luka Barcelona dan para penggemar mereka Dihargai dengan 120 juta euro, Griezmann tak mampu tampil maksimal dalam menyokong Luis Suarez dan Lionel Messi Bukannya tanpa alasan, Griezmann saat itu lebih sering dipaksa bermain di posisi yang bukan posisi terkuatnya Pemain yang dua kali menjadi peringkat ketiga Ballon d'Or itu lebih sering bermain di sisi kiri Sedangkan penampilan terbaiknya muncul saat bermain di sisi tengah Entah di belakang striker atau justru menjadi ujung tombak utama Hasilnya sama sekali tak memuaskan, Griezmann tak punya kesempatan berkreasi Untuk menciptakan peluah dengan dribbling dan kombinasi passing yang kerap ia pertontonkan Dalam skema permainan Francis dan Atletico Ia terlalu sering mengalah untuk memberikan lampu sorot kepada Luis Suarez dan Lionel Messi Ia pun mengakhiri karirnya di Barcelona dengan raihan 35 gol dan 17 asis dari 102 pertandingan Setelah itu, ia kembali mengenakan seragam Atletico Madrid sebagai pemain pinjaman Sebelum akhirnya dipermanenkan hanya dengan 20 juta euro Rasa sakit hati publik Katalan semakin dalam Tatkala menyaksikan Griezmann kembali bersinar dengan Los Rojiblancos Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itulah kisah 3 megatransfer Barcelona di era Josep Pertomeu yang menghancurkan keuangan tim Barcelona Kisah masa lalu yang ingin buru-buru dilupakan para penggemar mereka Setelah kursi presiden diambil alih Joan Laporta Barcelona perlahan mulai mengembalikan ideologi lama siya mereka Dengan mengorbitkan Gavi, Alejandro Palde, hingga yang terbaru Fermin Lopez Terima kasih telah menonton!